agung gede darmas waka but on my id is anak sewaka and this is my wife hi i'm melissa yeah and this is uh my daily routine video every morning i usually wake up at 5 o'clock at 5 o'clock i usually wake my wife and then i usually go downstairs to have some exercise at 5.30 i usually feed my dogs and i usually wake up my wife because she's a bit lazy okay okay at 5.30 i usually continue to feed my dogs and sometimes my my wife cleans the room sometimes i usually take 15 minutes to feed my dogs and then on 5.45 i usually make breakfast every day okay at 5.45 i usually make breakfast uh for my wife and her favorite uh her favorite breakfast is pancake with banana and strawberry jam i usually eat pancakes and fresh orange juice we make only the fresh ones with our juice machine okay at six o'clock uh after i i have a walk on the neighborhood and then i do the 12 minutes run i usually uh go to my car and my motorcycle i wash them every single day to make them clean okay at six o'clock after we have our beautiful breakfast together i usually uh have a walk on the neighborhood and then five minutes walking and then i do the the 12 minutes run to make my body more fitter i kok keliatan banget tahan ketawa anjig sayang keliatan banget tahan ketawa i udah kata nyomu 7.30 i cook again for my wife to make dinner hahaha 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 i don't know after we have dinner i usually uh directly wash the dishes for my w hahaha hahaha after we have after we have dinner and eat fruits i usually make some deserts i usually make some pudding and her favorite puding terakhir adalah vanila setelah kita selesai makan malam, cuci dan makan buah saya biasanya memberikan peti ekstra untuk isteri saya setelah 8 jam, kita selalu menikmati untuk kehidupan diri kita kita pergi ke luar dan membaca buah bulan selama 1 jam kita tahu bahwa kehidupan diri kita sangat penting jadi kita biasanya menghabiskan 1 jam untuk membaca buah dan saya biasanya membaca buah bulan 2 jam karena isteri saya hanya membaca buah bulan selama 1 jam dan kemudian dia pergi ke youtube dan menonton BLACKPINK saya tidak pernah merasa saya tidak pernah merasa ketika saya masih membaca dan dia pergi ke luar dan menonton TV yang besar membaca youtube dan menonton BLACKPINK karena saya pikir itu adalah kehidupan diri dia dia membutuhkan banyak BLACKPINK di area dia 10 jam sebelum kita tidur adalah masak yang kita perlu menghabiskan dengan air panas dengan air panas dengan air panas biasanya pada 11 jam kita sudah tidur dan kita biasanya menghabiskan piro talk seperti minimum 30 menit kita perlu berbicara bersama-sama untuk memberikan motivasi untuk esok di rumah sayang ini prank makasih memandu bagus kamu apa sih emang konten apa Ada tau lagi rame daily routine?